Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Pores Metro Depok menggelar rekonstruksi pembunuhan mahasiswa UI yang dilakukan seniornya. Ada 50 adegan yang diperagakan pelaku mulai dari menjemput hingga menghabisi nyawa korban. Rekonstruksi dilakukan di tempat indekos korban di kawasan Beji, Depok. Polisi menyebut tersangka telah merencanakan pembunuhan itu. Dalam rekonstruksi terkuat, jelas tersangka menyimpan senjata tajam di juk motornya dan digunakan untuk membunuh juniornya. Tersangka kini terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pertama, adegan yang paling inginkan itu bahwa setelah korban masuk, dia kembali ke motor untuk mengambil senjata tajam. Kemungkinan di situ berarti dia sudah ada niat dan melakukan penusukan itu. Adegan yang dilakukan oleh tersangka, kita meyakini bahwa pasal 340 itu keton. Pihak keluarga korban berharap unsur kesengajaan dan pembunuhan berencana oleh tersangka bisa terpenuhi. Hingga saat ini keluarga korban mengaku belum ada etikat baik yang ditunjukkan keluarga tersangka pada keluarga korban di Lumajang, Jawa Timur. Pelaku masih belum ada inisiatif atau kemauan untuk menghubungi keluarga korban. Sebenarnya kami, adik saya ini sudah bertemu dengan orang tua pelaku, sudah diberi nomor handphone juga. Kami juga sampaikan bahwa bisa menghubungi, kami persilahkan menghubungi. Tetapi sepertinya sampai dengan saat ini masih belum ada etikat baik. Kalau kami sampaikan, kami simpulkan belum ada etikat baik untuk bersilaturahmi khusus untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga kami.